Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Kamis Pagi menggelar acara penanaman padigogos rentak bersama Kementerian Pertanian, Polda Bengkulu, Bribob beserta kelompok tani. Kegiatan dihadiri Waka Polda Bengkulu Brikjen Pol Agus Salim dan Sat Bribob Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Fahri, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian Muhammad Syakir, Ses Dirjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro. Kemudian Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Muhammad Rizwan beserta tamu undangan lain. Dari penanaman padigogo serentak ini diharap dapat meningkatkan hasil pertanian di Indonesia terutama di Provinsi Bengkulu. Sehingga Provinsi Bengkulu tidak lagi mengambil dari provinsi tetangga tentunya dengan memperluas pertanian di Provinsi Bengkulu. Penanaman padigogo tidaklah sulit karena padigogo ini termasuk jenis padi darat dan juga bisa ditanam di air. Sehingga saat musim kemarau, petani di Indonesia tetap bisa menanam padigogo dan beras tidak perlu diimpor dari luar. Penanaman padigogo ini di atas lahan seluas 270 hektare dan bibit baru mencapai 1 ton. Dan pasokan bibit ini sementara hanya cukup untuk lahan seluas 25 hektare. Karenanya diupayakan lagi dari kementerian untuk memenuhi kebutuhan bibit sehingga hasil pertanian Provinsi Bengkulu jadi lebih baik. Menindaklanjuti MOU antara Kapolri dan Menteri Pertanian. Yang kedua, kenapa kita merespon masalah ini adalah berkaitan dengan masalah kita ingin meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyiapan padigogo ini. Tadi dijelaskan oleh MPA Sistema 2 bagaimana peran daripada penanaman ini. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, kenapa polisi juga terlibat. Karena berkaitan dengan masalah pangan ini adalah bergaris atau berbanding lurus dengan masalah keamanan. Kementerian Pertanian pun siap untuk membantu kebutuhan para petani Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu untuk mencapai target sehingga beras tidak impor lagi dari tetangga. Sementara itu bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, penanaman padigogo ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian. Tentunya didukung dengan bantuan alat pertanian, bibit, dan pupuk subsidi yang membantu para petani di Provinsi Bengkulu. Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan alat pertanian, bibit, dan subsidi pupuk sehingga tinggal kelompok tani mengolah lahan dengan baik sehingga bisa mencapai target. Untuk dilapangan benar-benar memanfaat ini secara maksimal. Nama subsidi pupuk? Subsidi pupuk juga kita tahu sudah 100% naiknya. Misalnya, uh, ya, dulu 15 ribu ton, sekarang sudah mencapai 26 ribu ton. Kemudian NPK dari 17 ribu ton, sekarang 36 ribu ton. Artinya ini bukan hal yang apa. Kalau kita hitung, sudah mencuri dari 90% kebutuhan petani tanaman pangan kita untuk keputusan hidinya. Maka kami sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa daerah dalam ini, provinsi termasuk kebupaten juga akan menyambut baik ini berkolaborasi sama-sama. Tadi kita kolaborasi dengan bapak-bapak dan provinsi, sebutnya juga dengan TNI. Kualimen akan membantu kita untuk ruangan ke tanaman pangan di provinsi pukul. Tiwi Pratiwi, RBTV melaporkan.